Hai seratus ribuan lah katakanlah segitu cuy ya dan itu udah lumayan banget C nah terus ada tambahan 1500 lagi nih ya lumayan banget oke Halo teman-teman semua balik lagi bersama selamat menandu gamer santino game oleh cea masih di naruto eksporto ninja voltage lagi cuy game kesayangan para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian cuy Oke jadi video kali ini gua bakal memberikan tips lagi ya seputar rondo mission buat kalian yang baru main ya karena gua lihat-lihat tuh banyak lagi yang baru main ya semoga makin rame aja nih ya untuk game ya cuy Oke jadi video kali ini ya gua gua bakal kasih tips yang dimana disini kita bisa mendapatkan poin ya sampai 10 juta di rondo mission karena disini untuk ngepoin rondo mission ini kan banyak banget resource yang bisa kita dapetin ya kita beli cuy nah dan sini gua udah dapet 10 juta poin rondo mission gokil gimana caranya bang caranya kita pakai satu aplikasi yang dinamakan attack eh attack lagi auto clicker coy atau Aceh nah disini udah ada aplikasinya kalian bisa download di playstore terdekat maupun jauh cuy ya dan disini kita bakal lihat dulu ya dimana sih Bang dapetinnya nah disini kalian pergi ke solo battle terus dibawah sini ada setek empat cuy disini setek empat ini cuma kalian target power itu 180.000 buat kalian yang yang baru main mungkin untuk powernya udah gede cuman attacknya masih kecil jadi nggak ada damage ya dan disini kesaranin kalian kalau misalkan udah cukup ya untuk ninja kalian buat di 180.000 power ini setek empat kalian bisa farming disini Kenapa disini karena disini untuk rewardnya itu banyak banget cuy kalau kalian dapet ya bisa sampai 100.000 lebih poin rondo kalian bisa dapetin satu kali battle udah gitu cepet cuy ya nah dan sini ada yang namanya stek dua kuan ade ya nah dan disini once day disini cuma bisa satu kali doang cuy ini gua saranin kalian kelihatin juga ya harap poinnya lumayan banget nah dan sini untuk stek 4 kalian langsung cobain aja nah gua akan kasih contoh dulu sebentar ya berapa poin yang bisa kita dapetin dari si stek empat ini cuy dan sini udah ada attack auto clicker attack lagi cuy auto clicker cuy ya dan disini kalian bisa pakai auto clicker ini kalau kalian pengen di tinggal cuy kalian nggak mungkin mantangin HP nya teruskan Oke disini gua akan lihat nih gua auto dulu cepet banget ya tapi disini kalau misalkan power kecil ku saranin jangan deh karena nggak bakalan kuat cuy takutnya nggak bakal kuat ya tapi kalau misalkan attack kalian udah cukup bisa disini langsung cuy kayaknya gua pakai Kawaki ya harus ini untuk Kawaki gua udah enak banget coy buat ngapa-ngapain udah enak coy oke ini kita ulit kli ya oke gua ulit oke sebenarnya kalian langsung terobos sih bisa aja ya cuman rewardnya gitu dikit gua saranin clear semua di auto karena kalau misalkan langsung kembus gitu rewardnya dikit coy kalian bukan main am ya nah disini udah selesai ya satu lagi nih boss terakhir oke selesai kita lihat beberapa poin rondo mission sih disini coy oke nah dan juga harus satu tim ya karena biar lebih cepat lagi coy clear ya kayak kita lihat dapat berapa oke disini dapat 1200 nih kalau gua hitung banyak banget ya nggak mungkin gue tunggu disini ada 20.000 8.000 16.000 ya ini paling gede nah dan disini kalau bisa kalian hitung sih kalau gua hitung-hitung sih nih 20.016 nih sekitaran hampir 100.000 lah ya hampir 100.000 lah katakanlah dikasih gitu cuy ya dan itu udah lumayan banget cuy nah terus ada tambahan 1500 lagi nih ya lumayan banget oke nah dan sini gua akan kasih tahu auto clickernya nah dan sini butuh dua button ya dua button cuy kenapa dua button karena disini untuk button kedua ini kalian kalau misalkan kehabisan LP ya itu nantikan otomatis harus disuruh beli ya dan di button kedua ini akan mengklik si tombol yes nya cuy gitu disini untuk detiknya di button satu ini detik dua kenapa detik dua karena disini untuk memberikan jeda pada si button dua cuy kalau kalau misalkan pakai MD ya mili detik itu kecepatan dan untuk di button dua ini pakai tiga detik coy ya sama seperti button satu untuk memberikan jeda cuy jadi disini kalian langsung aja auto gitu cuy ini kenapa gua mulai lagi cuy oke habis itu kita cek untuk di poinnya cuy kita coba satu kali lagi ya bisa keluar gue ya Oh bisa keluar Oke kita keluar aja ini walaupun kalian butuh LP nya tuh banyak ya sekitar 20 tadi itu tapi enggak masalah cuy cuma nanti paling kalian pakai SB ya pakai SB 1SB palingan 1SB udah ngisi full LP kalian coy jadi gue saranin kalau kalian emang pengen banget dapetin point round of mission ini yang banyak kalian bisa pakai di stack 4 terus pakai SB 1SB doang coy Oke kita bakal cek untuk di poinnya disini udah 10 juta gua bakal beli apa ya kita beli aja deh ini deh sebenarnya ninja tool siang awal yang wajib tuh ninja toolnya cuy ninja tool bisa kalian beli langsung ini mumpung cuma satu hero doang ya ini enggak terlalu banyak sih jadi palingan 20 atau 30 juta udah cukup lainnya buat borong semuanya Oke kita beli lagi ini jatuhnya dan disini juga ada tiket ya ada tiket coy buat gaca nah ini tiket buat gaca nih lumayan di banner baru Madara coy dan disini ada tiket lagi ya ini gua nggak tahu tiket Oh ini tiket untuk skip ya tiket skip kita beliin nah ini kodok juga jangan lupa coy Oh ini bisa beli banyak ya usah me24 coy Oke nih kodok juga kalau bisa beli Oh sampai 30 lumayan banget cuy buat upgrade level jutsu ya oke kita beli ini sampai 15 ini enak banget sih kalau ada misi Rondo mission ini emang enak macer rewardnya bagus-bagus jadi membantu banget nah ini ada tiket bintang 4 nih membantu banget buat kalian yang baru main nih ada ninja tool juga tapi ini enggak bahal gua beli mungkin nanti kalian ya sih untuk bintang tiga cuy jelek banget ya jadi nggak bakal kepake Oke ini tiket skip ini tiket skip ya buat kalian skip battle sama kayak yang tadi di atas terus mungkin gua bakal beli ini Jakarta sih nggak mungkin kayaknya gua bakal beli ability point mungkin ya ini berguna banget Oke terus ini apa ya ini kita beli aja udah nggak beli semua sih 10 juta Wah murah banget Oke Wah murah banget eh mantap coy nih kita beli juga deh buat upgrade bot-proof-of-folition ya kita beli masih ada ya ini kita beli juga deh Oke hero fragment sama hero gem kita beli set Wah mantap coy sisa 2.700.000 bisa dibeli semuanya loh gokil ya ini material ini kita beli W kita borong coy kita borong oke kalah pokoknya yang berguna tadi kartu nggak bakal gua beli ya oke........ HORNA.000 kartunya tuh jelek banget anjir itu kartunya cuma buat eh bentar kartunya tuh ada kartu VR lagi ya Aduh bukan lagi ya enggak ada cok gue pikir ada kartu yang barunya kalau ada nanti gue beli say ternyata nggak ada anjir belit banget bandai gue disuruh gaca ini pasti Oke ini udah kita aja borong semuanya tapi enggak semuanya karena yang gue borong itu cuma beberapa yang gue perlu ini aja mungkin ini untuk artinya enggak bakal gue beli anak nggak pakai dan untuk ninja tool ini juga ngebalkan pakai enggak enggak gue beli jadinya cuy ya dan disini sisa 2.200.000 ya jadi 10 juta tuh udah keborong semua cuy gokil ya jadi kalian bu cukup farming sampai 10 juta poin yaitu enggak nyampe saya seharian sih 10 juta cuy ya jadi untuk tips kali ini mungkin segini aja ya karena disini udah gua kasih tahu tipsnya kalian bisa pakai auto clicker ini dan disini kalian bisa farming di stack keempat ya kalau misalkan udah kuat cuy disini butuh 20 LP jadi emang agak boros juga sih dan juga pasti bakal ngebakar SBnya cuy tapi sini untuk poinnya kalian bisa dapetin banyak ya jadi mungkin sekian dulu video kali ini jangan lupa di like komentar dan subscribe ya guna lupa mikor disampai itu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax